yuhu sayang 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 hari ini bunda lagi kepengen banget nih makan makanan khas korea banyak banget varian daging-dagingan yang bisa dipanggang uh udah gak kebayangkan enaknya kayak gimana uniknya lagi nih daging ini sudah berbentuk gunung bagus banget deh hiasannya jadi sayang deh buat dimakan sayang 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 ini kebetulan anak-anak lagi sekolah jadi karena mereka lagi sekolah kita sebagai seorang ibu harus mencari ide akan apa lagi supaya anak-anak suka makan walaupun mereka tetep aja gampang makannya tapi kan sekarang lagi ini makannya kan makanan korea-korea kan sekarang lagi banyak opa-opa ini opa disini opa siapa opa yun bin oke kalau kayak gini ini kayak gimana sih jadi ini ada dua gunung nombara kita namanya nama-mana kita gunung nombara gitu jadi kita pesan satu setelah atau satu satu gitu ini hanya putus aja sih dua gitu oh oke oke kita juga banyak lagi untuk yang lainnya masih ada daging gengkut ini sapi slice ayam slice dan korea-korea ini berarti dia grill gitu ya grill betul oke semuanya di grill langsung aja deh kita tidak usah beran lama-lama ini ada bumbu apa aja ini ada bumbu bara cerias kita oke dan pedas dan ada bumbu saus marigasi yang manis oke ini ini sambal Cocong ur south o SAPA buat yang matang lalu atau oke kalau kayak gitu gimana dulu Jadi kita siram gunungnya kita siram dulu aja di membara guys bentar apa oooh Soalnya sekarang belum membara Oke harus membara di siram pake saus paira wmadama Israel wow ternyata gunungnya belum membara nih sayang kata upa yun bin harus dishram oleh saus terlebih dahulu Agar membara Wah, makin menggugah selera ya sayang Membara deh perut ini ingin melahapnya Panaskan margarinnya dahulu Biar gak lengket dan daging menjadi gurih Kemudian masukkan irisan rawit dan bawang putih Untuk menambah cita rasanya yang sedap Terakhir baru deh Masukkan dagingnya Hmm, harum banget sih Jadi ini biasanya kalau grill gini Ada daging banyak macam kan ya Enggak, kita ada daging ayam Bunda emang gak sabaran ya Bukan apa-apa loh bun Tapi kan itu masih panas Gimana bun, rasanya lezat kan Hmm, yummy Halo hayam Kalau kayak gitu nih aku mau tunggu matang Biar kita tata langsung ke meja ya Jumpin back, see drunk all night Wake up, be happy you can feel Nah, selain daging yang dipanggang Seafood juga bisa dipanggang loh sayang Wah, makin mantep deh rasanya Gak cuma daging yang bisa memanjakan lidah Tapi seafood panggang juga kan sayang Oke sayang-sayang, ini dia best buddy buat makan Eat buddy Ini ya Bisa pakai nasi Tapi kalau aku, kita mau ala-ala Korean gitu ya kan Kita ambil sayur yang ada di kulkas Racikan bunda emang mantep banget Menikmati hidangan Korea emang paling enak nih Dengan cara Korea juga Gak mungkin fail Enak banget Aku udah minta cabai rawit tadi yang di grill Yang bawang Bawang-bawangannya Oh ceritanya dia lagi bikin kayak di restoran Oh iya iya Cabainnya tetap ada Iya, harus begitu Cabain, cabain, karantunan Sayang dulu tuh aku pasal di Malaysia Aku penangkos Jadi ngkosnya itu Aku tinggal di rumah orang Korea Jadi di Korea asli Ini tuh pertama kali aku belajar makan grill Jadi kalau mereka pakai daun terus masih bisa gitu Nah Jadi emang bener-bener cek Nggak lapisin gitu Dan ini berasa seperti Korea Berasa di Korea ya Adem-adem gitu ya bun Lanjut lagi ya bun Sayurannya yang banyak ala-ala di Korea gitu kan bun Hmm, beda sih Bedanya Jadi yang ini sampai yang di Korea atau bun Beda lu pasti Tapi Masa sih Masa sih Masa sih Yang menarik dengan ini ya Oke sayang Karena disini ada makanan Korea, aku udah stabil Korea Masa sih Ini challenge challenge Karena ini enak banget ya Ini rasanya kos banget Juara satu Itu tiga sendok Tiga sendok ini Jadi satu kali Satu sendok Satu sendok Begok Juara dua, dua sendok Juara tiga Ya satu sendok aja Kalau udah nggak kuat gitu ya Gimana? Oke Siap? Seperti biasa nih sayang Bunda selalu ajak challenge Dan berbuah hadiah uang tunai Wah Siapa nih yang berani makan sambal pedas dari Korea? Yow Siapa yang kuat? Hihihi Satu, dua, tiga Sumpah sayang Level pedas sambal Korea ini levelnya super duper membara Satu sendok kecil aja nih udah membakar lidah Udah Kalau sampai tiga sendok Ini sih bisa membakar sampai keubun-ubun Hahaha Nggak lebay Karena emang begitu pedasnya Yang pertama adalah kalori Yeay Oke Walaupun sebenernya kan Yang ini kan Ini ya Juara dua Ya Sehat ya Dede Juara ketiga Ya Itu bedennya bisa dua, tiga ya kan Oke lah deh Ini Lu kan satu-satunya ini Yaudah Ini satu ya Oke ya Alhamdulillah Jauh-jauh sehat Hahaha Bunda emang penasaran ya Kalau nggak ngerjain Uncle Aji Hahaha Gapapa Uncle Yuk cobain sausnya Lumayan kan dapet uang loh Buat makan seharian dia kos Hahaha Gila Enggak Pertama enggak Dia tuh kayak kira-kira 10 detik dia tuh Wadi ini baru dia kayak Wow 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 Gimana? Oke Gimana? Kenapa sama? Iya kan? ini gak pedes kan? harusnya gimana? beda kan? jadi kalo cabai rawatnya kan pedesnya ampuk gitu kan kalo ini dia tuh ada timernya gitu kan? slow slow but sure kalo kita ngomongin cabai tiap-tiap tempat tuh kayaknya beda-beda ya sayang kalo Indonesia kayaknya blok langsung di mulut gitu sensasinya kalo ini tunggu timer, kalo wasabi kan blok langsung ke idum gitu kalo kayak gitu sayang kira-kira abis ini kita mau ngapain lagi ya hanya di dayari daun sun sayang sayang sub indo by broth3rmax